Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel yang teknik ya di video kali ini kita akan mengisi freon dengan opsi berbeda ya kemarin caranya acara yang kemarin itu kita mengisi vakum bodi ya tidak menggunakan alat vakum seperti ini kompresor seperti ini nah disini saya menggunakan alat vakum menggunakan kompresor ya Nah untuk kompresor sendiri kalau nggak sama ya dengan mesin vakum yang biasanya itu kalau mesin vakum yang biasanya itu kan daya hisapnya itu lebih lebih kenceng ya daya hisapnya lebih kuat Nah kalau misalkan kompresor seperti ini satu pintu ini daya hisapnya itu kurang kuat nah namun meskipun kurang kuat seperti itu kita bisa menggunakan cara lain nah caranya kalau misalkan kita mempunyai mesin vakum yang kurang kuat daya hisapnya kita bisa menggunakan dua sisi jadi yang kita vakum itu dua sisi ya jadi yang disini bagian jalur hisap yang kita vakum nah ini kita pasangin pentil juga dan juga pada bagian kondensor nah kondensor kita bisa pasang juga pentil juga nanti kita vakum dua-duanya jadi dua jalur kita vakum nah eh sebenarnya kalau misalkan di bagian kondensor ini ya paling enak itu kalian bisa menggunakan pipa jadi lebih daya hisapnya itu lebih luas ya kalau misalkan menggunakan kapiler seperti ini itu enggak enggak mas terlalu sempit namun enggak ada masalah kalau misalkan kita vakum dua sisi seperti ini nah karena saya itu enggak ada tang jepit ya buat jepit ini kalau untuk pipa besar itu kan susah ya kalau menggunakan tang biasa nah makanya saya menggunakan seperti ini nah langsung aja eh caranya nah disini ada eh kita siapkan ya satu buah manipul dengan dua tekanan nah ini adalah yang tengah ini kita langsung masukkan ke hisap pada kompresornya untuk pakumnya nah dan yang satu karena pada bagian kondensor ini tekanan tekanannya itu tinggi kita langsung pasang di selang merah selang yaitu selang yang bertekanan tinggi dan yang satu kita pasang di warna biru nah kita akan pakum seperti ini nah seperti ini ya ini jawab dari pertanyaan dari kalian juga yang kemarin suruh bikinkan yang menggunakan alat vakum karena saya nggak ada alat vakum terpaksa saya menggunakan kompresor nah jangan lupa untuk di bagian selang-selangnya ini kalian kencengin ya supaya daya vakumnya itu lebih bagus oke nah sekarang eh pada bagian selang sudah dibuka semua eh di bagian manipul ya ini kita buka dan disini juga kita buka semua selanjutnya kita akan coba hidupkan vakumnya nah ini udah tekanan ya Nah dari sini eh dia udah mulai turun ya untuk pada bagian tekanan jadi turunnya itu dibawah nol ya jadi tadi udah mulai makum tuh dia mulai makum ya Nah ini untuk di bagian sini itu udah mulai turun juga nah ini kita tunggu eh kurang lebih lima menitan lah ya Nah ini kita tunggu kurang lebih lima menitan oke setelah menunggu beberapa menit ya sekitar lima menit Nah kita akan coba tutup karena ini udah berada di 30 PSI dibawah nol disini juga turun ya udah dibawah nol juga kita akan tutup semua kita tutup ya oke sudah tertutup lalu bisa matikan kompresornya nah nah kita kita matikan selanjutnya untuk selangnya ini kita masukkan ke prionnya udah dikit aja oke udah kenceng selanjutnya kita akan isi untuk pengisiannya kita dari dua sisi juga yang merah udah berada di sekitar 70 PSI ya Nah ini kita tutup aja kita tutup nah selanjutnya kita akan potong lalu kita las udah kita tinggal menunggu yang ini ya Nah ini bagian yang ini kan sisa satu aja nah ini tuh oke langsung kita tutup aja langsung kita hidupkan nah kita akan lihat turunnya sampai di angka berapa ada di angka 0 ya tuh nah ini kita biarkan dulu biarkan dia stabil dulu ya untuk pressernya kalau udah stabil nanti kita akan tambahkan nah disini udah stabil pressernya kita tambahkan lagi kita tambahkan seperti biasa eh untuk di angka 10 kulkas ini sudah dingin nah kita tambahkan di angka 10 aja nah kalau misalkan kurang kalian bisa tambahkan sampai di angka 15 PSI coba kita tutup ya nah disini udah berada di tekanannya itu sekitar sekitar hampir mendekati 15 ya sekitar 13 PSI nah ini kita tutup aja kita tunggu hasilnya kita tunggu hasilnya nanti ya kita tunggu ah kurang lebih nunggu berapa menit tadi ya sekitar 30 menitan lah disini tekanannya berada di angka 15 PSI ya dan untuk di bagian filter udah mulai terasa hangat ya dan ini untuk metal saja ini kondensornya ada di bawahnya disana tuh tuh jadi kalian nggak perlu pegang di bagian body karena bodinya nggak bakalan panas ya karena kondensornya ada di bagian dalam sana tuh nah sekarang kita akan lihat pada bagian dalam nah ini udah udah beku ya udah jadi es ya sebagainya sampai bawah udah sini udah nah sisa disini kalau di bagian sini nah ini udah beku semuanya tadi udah kasar ya kalau yang sini ini udah kasar juga ini oke jadi jawabannya bisa aja ya teman-teman kita menggunakan kompresor kulkas satu pintu juga bisa asalkan kita vakumnya di dua sisi ya supaya hasilnya lebih bagus untuk pemakumannya oke sampai disini dulu ya video dari kami semoga bermanfaat jika kalian ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like nya dan juga subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol